Setelah melakukan kunjungan kerja ke Lampung hari ini, Presiden Jokowi Dodo kembali melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu dan kita akan langsung bergabung dengan rekan Yanka Katria langsung dari Bengkulu. Yanka, apa agenda kunjungan kerja Jokowi hari ini? Iqbal, Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan ke Kota Bengkulu pada hari ini untuk meninjau kampung nelayan Malabro yang ada di Kota Bengkulu. Dan Jokowi sudah tiba di Kota Bengkulu tadi malam sekitar pukul 8. didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi Dodo, dua orang putra-putri dan juga beberapa menteri dari Kabinet Kerja Jokowi yaitu Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerja Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Kunjungan Jokowi dan beberapa menteri ini diantaranya untuk meninjau beberapa lokasi yaitu lokasi kampung nelayan, pasar tradisional, dan juga pembagian BPJS yang akan dilakukan hari ini di Kota Bengkulu. Agenda Jokowi pada hari ini adalah dia akan berkunjung pagi ini ke perkampung nelayan Malabro dan akan disambut dengan wali kota dan juga akan berdialog dengan nelayan setempat namun sampai saat ini Jokowi belum juga sampai di kampung nelayan Malabro ini. Dan nantinya pukul 8.40 pagi Jokowi diagendakan akan meninjau penyerahan kartu BPJS, kartu Indonesia Sehat, dan kartu Indonesia Pintar. Pukul 9.20 nanti rencananya presiden dan rombongan akan menuju pasar tradisional panorama dan akan berdialog dengan para pedagang. Dan pukul 10.00 lewat 5.00 nanti Presiden Jokowi dan Ibu Iryana beserta rombongan akan menuju ke Bandara Fatmawati Bengkulu dan rencananya pukul 10.30 Presiden Jokowi dan rombongan akan lepas landas menuju Pekanbaru, Riau. Dan tadi sekitar pukul 7.00 pagi tadi lokasi ini telah ditinjau juga oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Austuti. Iqbal. Yankah tampak kerumunan di belakang Anda, tampak juga sejumlah petugas berseragam seperti itu. Seperti apa pengamanan di sana, Yankah? Untuk pengamanan di lokasi kampung nelayan Malabro ini akan dipersiapkan 428 personil yang diantaranya merupakan pasukan gabungan dari TNI Polri, Pemda Satpol PP, Petugas Pemadam Kebakaran, BPPOM dan juga BNPB. Rencananya nanti hari ini telah diseterilkan sejak pagi tadi dan telah disiapkan pengamanan sejumlah 3 ring untuk di sekitar lokasi kampung nelayan Malabro ini. Dan juga ada beberapa kendaraan taktis yang disediakan untuk pengamanan Jokowi yaitu kendaraan barakuda sejumlah 2 unit. Demikian Iqbal. Kembali kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih NK Katria melaporkan langsung dari Bengkulu.